Intro Halo warga manajemen Balik lagi bareng kita di Ngobras Ngobrol asik with HMPS Management Oke disini kita udah bareng divisi Dimana divisi ini katanya pinter Dan banyak ilmunya Siapa lagi kalau bukan divisi keilmuan Hai Oke mungkin sebelum kita Tanya-tanya lebih lanjut nih Aku mau Mau kenali diri aku dulu Disini aku Alvin dari divisi Komunikasi dan informasi Dimana aku bakal jadi host Di edisi Ngobras kali ini Oke sekarang disini udah bareng Kak dari keilmuan Balik kenal Kak siapa namanya Hai semuanya aku Sinta Dari staff keilmuan HMPS Management Dari periode 2022-2023 Angkatan 21 Nah gimana nih Kak kabarnya hari ini Untuk kabar sendiri Alhamdulillah hari ini Baik banget Baik banget Alhamdulillah Oke mungkin teman-teman juga penasaran Kak Sinta rumahnya dimana nih Aduh untuk rumah Kayaknya teman-teman cukup tau aja ya Aku itu dari Soekaraja Untuk lebih jelasnya Mungkin teman-teman bisa nanti ketemu aku sendiri Jadi gue tanya langsung Nah itu paling patoknya itu Soekaraja Apakah ketuk Haji Taudhirin ya Kak Aduh benar ketuk Mendoan Oke Balik lagi di topik nih Untuk kesibukan kali ini Kak Sinta Lagi sibuk ngapain aja sih? Oke untuk kesibukan kali ini Aku sendiri itu sibuk lagi magang Oh magang Magang dimana Kak? Oktober Oh berarti terhitung 4 bulan ya Nanti untuk magang? Iya untuk magang sendiri terhitung 4 bulan Dan ini udah cukup panjang juga perjalanannya Oke Mungkin teman-teman penasaran nih Di bank beri itu Apa aja sih yang dikitaan di sana? Nah untuk bank beri sendiri itu Sebenarnya hampir sama ya Sama setiap bank Nah mungkin untuk lebih jelasnya Jadi perbankan itu mengenai uang nih Dana Nah disitu ada pinjaman Ada simpanan Wah kita itu akan mengolah itu semua Gimana caranya dana simpanan itu Nanti bisa menjadi dana pinjaman juga Dan nantinya akan ada bunga dan sebagainya Gitu sih Oke nih Kak Sinta kan udah lagi sibuk magang ya Kak? Nah disini juga Kak Sinta kan disibukkan dengan organisasi Nah caranya Kak Sinta bagi waktu antara magang, kuliah dan Organisasinya gimana? Oke Untuk magang dan organisasi Sebelumnya aku ikut magangnya ini adalah MBKM MBKM itu dari pemerintah Nah disini organisasi itu sangat-sangat membantu Dimana untuk mengikuti MBKM itu Kita harus melawati sesi screening Screening itu kan kita harus pinter public speakingnya Terus juga harus punya kerja tim yang bagus Nah dari penilaian itu sendiri Jadi dari organisasi itu sangat mendukung kita untuk ikut magang Jadi untuk membagi waktu antara organisasi dan magang itu bisa diatur Jadi karena kita udah terbiasa mengikuti organisasi Kemudian kita ada magang Kita juga bisa membagi waktunya Mungkin teman-teman disini juga penasar nih Kak Sinta jabatannya apa sih di Keilmuan Oke untuk di Keilmuan sendiri aku tuh jabatannya sebagai staff ya teman-teman Nah disini staff itu ada dua Saya dan juga Mbak Erista Kebetulan untuk saat ini dari Keilmuan ada saya yang wakili Dan untuk Kadif dan Wak Kadif kebetulan sudah ada kegiatan lain yang sehingga kita gak bisa ngobrol bareng disini Nah mungkin banyak juga yang penasaran nih Kayak keilmuan itu job desknya apa aja sih Terus apa aja yang dikerjai di Keilmuan itu sendiri Oke Jadi disini kita akan lebih memfokuskan kepada akademik Akademik baik dari kampus ataupun luar kampus Jadi kita akan memberikan informasi-informasi mengenai mata kuliah atau pembelajaran yang ada di kampus Kemudian untuk di luar sendiri kita bakal memberikan informasi mengenai magang Magang, info kerja dan sebagainya Jadi kita akan berkaitan dengan akademik itu baik untuk mahasiswa aktif ataupun mahasiswa yang sudah Bisuda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Wah pastinya seru banget nih Tapi penasaran juga nih keseruan apa sih yang ada di divisi Keilmuan itu sendiri Oke untuk keseruan Mungkin keseruan kita adalah di beberapa kegiatan Salah satunya kegiatan mentoring Mentoring itu kegiatan dimana kita membantu untuk mahasiswa cair Atau mahasiswa yang merasa mengalami masalah dalam mata kuliah ketika kita akan uas Kita akan memberikan kelas kecil yang dimana kita akan menggunakan dosen disitu Untuk membantu teman-teman semua untuk lebih mengerti mengenai mata kuliah yang nanti akan kita tempuh dalam uas Terus untuk anggota dari divisi Keilmuan itu sendiri ada berapa dan saya baca Oke untuk anggota sendiri itu ada empat dimana ada Kadif Kadif itu kepala divisi Kepala divisi dari Keilmuan Sekarang itu ada Mas Ivan Kemudian untuk Wakadif ada Mas Iki Dan untuk staff ada dua yaitu aku dan Mbak Eriska Nah alasan Kak Sinta sendiri tertarik masuk di HMM itu apa sih? Oke alasan tersendiri pasti kita harus dilandai sih untuk supaya di organisasi terlebih dahulu Nah ketika kita sudah suka organisasi pasti kita membutuhkan ruang untuk kita mengembangkan diri Nah kenapa aku lebih memilih HMM disini karena aku merasa lebih cocok di HMM Dan kebetulan juga di HMM ada divisi yang aku pengen yaitu divisi Keilmuan Oke pastinya sudah hampir satu periode nih Kak Sinta sudah dijalanin di periode yang sekarang di HMM Itu kelukesannya apa aja sih? Oke untuk kelukesahnya sendiri menurut aku ini terlalu klasik sih ya Setiap orang pasti merasakan ini yaitu kejenuhan Jenuh dimana kita itu ya ketemunya itu lagi itu lagi gitu kan Tapi balik lagi untuk kita melaksanakan broker kan kita harus punya semangat baru lagi Walaupun kita jenuh kita harus tetap punya semangat lagi Oke terus solusinya nih terkait dengan kelukesah tadi gimana sih cara Kak Sinta Kita ngatasin kayak biar ngejenuh terus biar kayak tetap mood gitu loh kayak jalanin propernya itu gimana? Oke biar kita tetap mood terus kita punya semangat Kita harus punya teman-teman kita harus akrab sama teman-teman di organisasi Kenapa? Kita nggak mungkin menjalankan sebuah broker itu sendirian Jadi kita perlu teman di situ Nah teman-teman kita juga harus saling menyemangati Jadi nggak hanya kita yang harus berusaha semangat Tapi teman-teman juga harus berusaha untuk semangati diri sendiri dan orang lain Selain itu kita juga bisa mengadakan broker nih Broker dimana kita jalan-jalan bareng Broker yang hewan-hewan aja Yang nggak bikin pusing yang nantinya kita juga nggak akan merasain jenuh di situ Nah ngomong-ngomong terkait broker tadi dari keilmuan apa aja sih broker yang udah dilaksanain? Oke untuk broker di keilmuan itu ada tujuh Dan alhamdulillahnya tujuh broker ini itu sudah terlaksana semua Yang pertama kita itu ada broker rumah Nah rumah itu adalah ruang edukasi Dimana kita memberikan informasi-informasi teman-teman Jadi informasi mengenai materi, pembelajaran, informasi magam, perlombaan, informasi kerja Itu semua ada di situ Kemudian kita ada kajian strategis Kajian strategis ini sebenarnya itu nggak buat mahasiswa luar Tapi untuk internal HNPS Kenapa? Di sini kita ingin mengembangkan public speaking dari teman-teman semua Agar nantinya kita bisa mempraktekkan itu langsung di luar selain dari organisasi Kemudian kita juga ada otopsi Otopsi itu obrolan mengenai metode pendenskripsi Yang itu penting banget buat teman-teman yang mau masuk ke semester 5 Dimana nantinya kita akan ada penjurusan Nah penjurusan itu bakal dijelaskan di proker otopsi ini Dan buat teman-teman yang semester 7 Yang mau mengambil skripsi ataupun artikel Akan dibahas juga di otopsi Kemudian ada mentoring juga Sebagai pemateri kita Ketika kita akan uas Ada jadwal UTS dan uas Yang dimana itu berkaitan banget sama teman-teman Yang bakal melaksanakan kegiatan tersebut Mungkin beberapa kegiatan seperti itu dari divisi keilmuan Terus tadi kan Kak Sinta udah jelasin alasan masuk di organisasi MM itu sendiri Terus Kak Sinta itu disini udah dapetin manfaat apa aja sih Selama ngikutin di HMS manajemen itu sendiri Oke untuk manfaat Selain kita punya rasa jenuh tadi Pasti organisasi itu punya manfaat Manfaatnya itu banyak banget Manfaat yang klasik ibaratnya di organisasi Pasti pengalaman, wawasan, relasi itu udah pasti Tapi manfaat yang menurut aku Adalah manfaat dimana kita bisa memaksimalkan diri disitu Kita bisa belajar apa yang kita mau Apa tujuan kita dari awal Dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan itu di organisasi Oke nih teman-teman, tadi kan Kak Sinta udah cerita nih panjang kali lebar Terkait dengan manfaat dan juga pengalamannya udah Kak Sinta dapetin selama di periode kali ini Dan mungkin Kak Sinta boleh nih Nyampain kesan-kesan yang Kak Sinta rasain selama di periode kali ini tuh apa aja sih Oke udah masuk di kesan dan pesan Betul Mungkin untuk kesannya dulu Boleh Kesannya itu pasti ada susah sama senang Susahnya ya tadi dimana kita merasa jenuh Kalau senangnya bagi aku pribadi Dimana aku tuh bisa melaksanakan beberapa kegiatan yang Awalnya aku tuh gak tau apa-apa Jadinya aku tau tentang itu Dan manfaat yang lebih lagi bagi aku di Divisi Keiluman ini adalah Aku lebih mengetahui informasi lebih banyak Baik dalam internal kampus ataupun eksternal kampus Oke tadi udah kesannya Sekarang kesan Kesannya untuk HMB manajemen Semoga lebih baik lagi Lebih bersinergi lagi Dan prokernya lebih ditingkatkan lagi Nah untuk seluruh mahasiswa manajemen Yang pengen banget dapet ilmu dan manfaat Seperti aku dari Himpunan Manajemen Silahkan bergabung dengan Himpunan Manajemen Sebentar lagi bakal ada OPEC loh Dan untuk informasinya bisa dipantangin aja di Instagram Himpunan Manajemen Wah udah proses ya kak Kita udah ngobrol asik banget terkait dengan Divisi Keiluman So buat kalian yang pengen cari tahun lebih terkait dengan Divisi lainnya Bisa kalian tonton di episode berikutnya bersama Divisi lain Bye 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 bye